Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar teman-teman semuanya semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberi kemajahat dan dimudahkan dalam segala urusannya hari ini kita berkesempatan untuk jalan-jalan ya yaitu berkeliling kota Ajibarang yang terletak di kawasan Bani Mas kurang lebih ke sebelah barat daya dari ini kota Purokorpok 18 km suasana dari kota Bani Mas kota Ajibarang ini seperti ini jadi kita mengawali langkah dari depan SMK Negeri 2 ma'arif SMK SMK 2 ma'arif SMK ma'arif NU 2 manudai Jibarang kemudian di selatan ada pertigaan SPBU yang menuju ke arah terminal alias jalan lingkarnya kita kita jelok ke arah kiri menuju dari sebelum pertigaan Jumjo alias yang ada rambu-rambu lalu lintasnya nanti kita akan jelok ke arah kiri menuju jalan Pandansari yang akan menghubungkan Fajibarang dengan Pandansari di situ banyak kompleks sekolah ada SMK 2 ada SMK Muhammad Bia ada SMK ma'arif juga tapi saya tidak ke utara kita sebelum ke utara sudah belok ke arah alun-alun dari ini adalah kantor kecamatan itu Gapura Gapura dari Desa Jeparang Pulau jalannya disini ini berupa corcoran supaya untuk lebih pantuat untuk banjir supaya awet gasi besi jadi lebih kuat terkenal kendaraan Gapura ini adalah jalan Pandansari kita belok menuju ke arah alun-alun dari Kuta Ajibarok disini ada praktek yang sangat laris saya lupa namanya ini keper Ketubahara atau siapa ini adalah alun-alun dari Kota Ajibarang yang belum merupakan bekas pasar sebelah kiri itu adalah salon dari Mbak Iyanus ke arah timur ini lebih lain sebelah kiri adalah rumahnya Budan sebelah kanan yang yang ada itu adalah saya pernah post di situ tahun berapa 2010 sampai berikut kebelas kita lanjut menuju ke arah selatan hal ini juga menghubungkan antara Ajibarang yang perawatan Wipas di tembus dan sampai pertigaan dekat SMP 3 sampai 5 Arif dan sebelah itu penggunaannya ini adalah puskesmas Ajibarang dulu adalah bekas terminal ini adalah pertikaan bangsa pemisjid penjilat Ajibarang ajib besarnya selatan ini adalah jalan penghubung antara Ajibarang dengan kota Wangon tuasana dari Ajibarang ini seperti ini hal ini lebih besar di luar terus sebelah kiri ada tempat saya foto sampai buka semalam senang langgan di situ kemudian ini adalah RS Ud di Ajibarang ini berdiri belum lama ya itu kita tahun 2007an pas 2010 baru di sekitar 3 sempat tahun ini sudah masuk kawasan pasar ini dari Ajibarang yang merupakan pasar yang sangat besar luas ini ini pertigaan itu sebelah kanan selatan juga terminal dari Ajibarang juga sesudah kita terlengal nanti kita ke selatan akan menemukan ini kawasan sentra industri genteng yang namanya gisa Pancasan ini kan kiri banyak sekali terdapat sentra pembuatan genteng gelar pantasan ini merupakan pantasan yang cukup unik jika untuk Ajibarang itu ngebur karena itu susah keluar air alias karena seperti kontur tanahnya banyak yang mengandung karang untuk pantas ini pancas jadi pencelas jadi muncul jadi di desa ini muncul mata air jadi kalau di pur air di pur tanahnya muncul air ini juga terdapat kolam renang Pancasan terita alami tadi terdapat lewat terlakan jelat kalau ini kolam renang Pancasan terita alami dan juga disini ada ini water park sebelah belakang yang ini sudah mulai itu water park si dreamland water park teman tadi kemarin saya melihatnya bangunannya gaboranya atau nggak ada mungkin supaya bisa bagus atau mungkin karena bandung ini jadi tidak gitu rambis seperti itu oke teman-teman hari kita cukup sekian semoga apa yang kita sampaikan hari ini sama menambah wawasan referensi bagi teman-teman yang belum pernah ke kota ajibarang jauh bagi yang asli ajibarang dan sekitar yang bisa sedikit terobati rasa rindu akan kewasana dari kota ajibarang dan sekitar setelah ini selan menuju dreamland park kian terima kasih banyak perkata yang kurang-kurang wajibarang selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao Arisa Jersi sampai jumpa lagi di video selanjutnya jadi ke depan adalah kali pacung dan besar arang bawah